selamat menikmati kali ini itu suar cito channel sedang berada di wilayah administrasi padukuan sanggerahan di kelurahan terkawadi kapanewon melati seleman ini kita tadi berada di depan SMP Negeri 1 Melati nah nanti kita mau melihat sampai sejauh mana proses pembongkaran rumah penduduk yang berada di padukuan sanggerahan di kelurahan terkawadi ini teman-teman tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe share dan komen kalau memang channel ini berguna nah menurut info yang diberitakan dari radar Jogja setidaknya ada 90 rumah milik warga yang dirobohkan karena terlintasi trase jalan tol Jogja menurut pengakuan kasih pemerintahan terkawadi Heddy Priyantoro menuturkan bahwa jalan tol Jogja menurut 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 pengakuan menurut menurut yang sudah dirobohkan baik dengan alat berat maupun dengan secara mandiri oleh warga sekitar nah tercatat ada 265 bidang lahan terdampak pembangunan tol paling banyak di padukuan sanggerahan mencapai 90 rumah nah ini salah satu masjid yang masih utuh teman-teman masjid nurul huda namun di depan masjid itu sudah dirobohkan semua sudah rata dengan tanah dan sudah ditinggalkan oleh warga warganya untuk mencari rumah yang baru karena menurut info bahwa pencairan sudah diawali pada akhir Agustus tahun 2021 nah padukuan sanggerahan ini memang dilewati tol Jogja Solo sehingga lebih dari 50% wilayah administrasi padukuan sanggerahan terdampak pembangunan tol ketika tol Jogja Bawen dan tol Jogja Solo digambungkan di padukuan sanggerahan ini berkurang 50% kata kasih pemerintahan ke lurahan terkwati Heki Prihantono Heki Prihantono juga memastikan pemerintah tidak melakukan relokasi artinya setiap warga di sini berhak mencari rumah masing-masing pasca pemberian ganti rugi oleh pemerintah nah ini kalau kita lihat di kanan kiri kita ini sudah rata dengan tanah sudah tidak ada rumah-rumah yang berdiri tinggal puing-puing bangunan saja ini kita lihat kita lihat maju lagi ya teman-teman ini tuh kanan kita juga sudah rata dengan tanah dari hasil pendataan memang perpindahan warga tidak jauh dari padukuan sangrahan mayoritas tetap bertahan di sekitar kampung baik menggunakan aset tanah pribadi yang dulu merupakan sawah terus dibangun menjadi rumah maupun membeli tanah baru di sekitar warga kampung sangrahan ini dan ini memang tidak di relokasi ya teman-teman mereka mempercayakan kepada warga untuk menggunakan uangnya ada yang bertahan menggunakan asetnya tapi ada yang pindah keluar sangrahan warga padukuan sangrahan salah satu warga padukuan sangrahan gudadi 57 menuncurkan pembongkaran rumah terjadi dalam beberapa pekan terakhir tujuannya untuk memanfaatkan material rumah yang lama pada umumnya ya cuma mencari dari tetangga sini masih di wilayah sangrahan sekiranya yang tanahnya bisa diganti atau dibeli yang lebih ringan rumah milik gudadi sendiri juga terdampak tol Jogja bawen tercatat lahan seluas 150 meter miliknya mendapat ganti rugi sekitar uang 1 miliar sayangnya memang kompensasi baru bisa dicarikan pada bulan September tahun lalu 2021 nah sekarang beliau sudah mendapatkan ganti rugi sehingga Pak gudadi ini sudah siap untuk memanfaatkan uang ganti ruginya baik untuk membangun rumah maupun membangun atau membeli tanah baru untuk dijadikan rumah baru miliknya memang dari sekian banyak warga ada beberapa kendala pencairan administrasi misalnya ada kesalahan penulisan kesalahan administrasi tidak memasukkan nama dalam pencairan kompensasi pada kelumpang pertama dan selanjutnya bahkan ada yang menurut penaturan kurang tanda tangan satu lembar atau terselip jadi belum bisa menerima menurut data yang kami berdapatkan ada warga yang menerima sejumlah uang 4 miliar ada yang 8 miliar ada pula yang 1 miliar atau bahkan di bawahnya nah hal ini dikarenakan kita lihat bidang yang terdampak luasnya maupun kegunaannya atau untuk usaha atau tidak nah ini kita lihat nih ada beberapa rumah yang masih belum panjir sebelumnya dan ada warga yang masih mengais puing-puing yang mungkin sekiranya ada yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan membangun rumah yang baru baik itu kusen pintu seperti ini atau mungkin gawangan atau seng atau galvalum atau bahkan besi kerangka yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah baru bagi mereka nah kita coba putar-putar lagi ya teman-teman ya ini ternyata memang baru saja ini didatangkan alat berat untuk meratakan rumah-rumah yang ada di sekitar kalau kita lihat bahkan ini ada salah satu penduduk yang di depan kita ini masih melakukan pembangunan karena memang dia rumahnya terdampak terus masih ada tanah sisa yang disebelahnya dia manfaatkan untuk membangun rumahnya yang mungkin tidak seluas yang rumah yang lama ya teman-teman nah itu kita lihat semuanya sudah rata dengan tanah hari ini sudah siap dibangun nah ini coba kita lihat lagi nah itu di depan gangnya sudah sudah dulu ini merupakan jalan kampung ya teman-teman jalan corblok yang lumayan rame jadi sekarang sudah tidak dipakai lagi karena memang rumah-rumahnya sudah ada pindah nah itu teman-teman di depan itu ada yang sedang membangun juga nah itu teman-teman mungkin itu saja dari channel itu suarjito sampai ketemu di channel libutan selanjut kayaknya ini baru selesai ini kayaknya baru mau keluar ini ternyata masih merasakan lagi terima 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 selamat menikmati